Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini Maida awali dengan membuat air jeruk lemon pahit Karena tanpa gula inilah minuman herbal yang biasa Maida minum Semenjak 4 tahun yang lalu Maida bikinnya rutin setiap pagi Ya bunda benar sejak 4 tahun yang lalu Maida akan difone sakit kanker payudara oleh dokter Dan alhamdulillah setelah melewati serangkaian pengobatan Serangkaian usaha untuk penyembuhan Akhirnya Maida dalam tahap seperti ini Sudah sehat kembali Maida pernah 2 kali operasi Pernah 6 kali tikemoterapi Dan pernah 25 kali untuk radioterapi Maida itu operasi yang pertama Operasi yang kedua adalah pengangkatan payudara Maida yang sebelah Dan alhamdulillah saat ini Maida sudah sehat kembali Sudah dalam tahap menuju sehat Sekarang Maida tinggal 6 bulan sekali untuk kontrol ke rumah sakit Saiful Anwar di Malang Dan semenjak difonis dokter sakit kanker payudara itu Setiap pagi Maida minum air lemon pahit Seperti yang Maida bikin di awal tadi Karena cuma itu yang murah dan mudah Maida lakukan Karena waktu itu Maida juga punya pohon lemonnya Dan alhamdulillah Dengan minuman itu Bismillahirrahmanirrahim Semoga Maida tetap diberi kesehatan dan bertahan Sampai sekarang ini Oh iya bunda mohon maaf belum memperkenalkan diri Ketemu lagi ya bunda dengan Maida Seorang ibu pejuang kanker Yang mencoba untuk hidup dengan sehat Mencoba untuk hidup dengan semangat Dan juga seorang istri dari seorang petani Apa kabarnya bunda-bunda semuanya Semoga bunda-bunda dan sedulur ke semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusan dan usahanya Amin amin ya robbal alamin Dan terima kasih Sudah mengklik memberikan support Berupa subscribe like dan komennya Semoga amal baik bunda-bunda Semoga amal baik bunda-bunda Diberikan balasan dengan berlipat-lipat ganda Oleh Allah SWT Amin Dan inilah kegiatan Maida sehari-hari Sebagai seorang ibu rumah tangga Yang tinggal di desa Ini Maida tadi setelah Nyuci piring Ini Maida nyapu dan elap-elap Jangan bosan ya bunda Karena inilah pekerjaan Seorang ibu rumah tangga Sehari-hari Seperti ini Ya nyuci Masak Elap-elap Bersih-bersih Lipat baju Dan seperti itu Dan Kadang Hampir setiap hari Sebetulnya Maida juga pergi ke sawah Tapi karena Hari ini Maida Sengaja tidak pergi ke sawah Nanti sore Sebetulnya ke sawah Atau Maida Kesawahnya sore hari Dan ini Pagi hari ya bunda Ini Maida Bersih-bersih Dan mohon maaf Itu bunga Maida Masih Maida tutup Dengan plastik Karena kemarin sore itu Maida Membersihkan Langit-langit Membersihkan Itu loh Apa Atap Yang di atas itu Karena takut Berdebu Makanya Maida tutup Karena kalau berdebu kan Itu membersihkannya Susah ya bunda Harus berkuntum Seperti itu Nikat berkuntum Jadi Maida tutup aja Dan tadi lupa Untuk melepas plastiknya Ini Maida Sabu-sabu Yang ada di kolong-kolong ini Sebetulnya Tidak begitu Kotor ya bunda Tapi karena rumah Maida itu Di pinggir jalan Mau tidak mau Debu itu Ya banyak Yang masuk ke rumah Tapi alhamdulillahnya Ini musim hujan ya bunda Jadi Debu itu Tidak begitu Beterbangan Lanjut Ini Maida Lipat baju Maida lipat-lipat Saja bunda Karena ini Bajunya itu Ini loh Baju untuk harian Saja Bukan baju Untuk Pergi-pergi Gitu Tidak ini Baju untuk Kesawah Untuk di rumah Maida jarang Untuk menyedrika Kecuali Kalau udah lecek Banget gitu Baru Maida Setelika Tapi kalau Masih Maida Pandang Alah Masih Bisa Untuk tidak Disedrika Ya Maida Tidak setelika Maaf Menerocos Saja ya Maida Itu Kalau ngomong Tapi Kadang Gitu tuh Kalau pas Daping Begini tuh Kadang Apa yang ada Di Kepala Itu Susah Untuk Dikeluarkan Gitu loh Bunda Kadang Tidak sesuai Dengan apa Yang Maida Inginkan Yang keluar Di kepala Apa Yang keluar Di mulut Apa Dan ini Maida juga Balik ke Video ya Bunda Ini Maida Tadi juga Nyuci Dua Spray Yang Maida Ganti Untuk Di kamar Ternyata Spraynya Ini Lecek Sekali Bunda Jadi Maida Mau Setelika Dulu Karena Kalau dipasang Pun Juga Tidak Kelihatan Rapi Karena Lecek Sekali Jadinya Maida Mau Setelika Aja Ini Spraynya Ini Spray itu Udah Lama Banget Umurnya Spray Yang Corak Biru Sama Kuning Itu Seumuran Dengan Anak Maida Yang Pertama Karena Belinya Setelah Anak Maida Lahir Itu Yang Biru Kuning Itu Sekitar 25 Tahun Ini Spray Bunda Tapi Alhamdulillah Masih Maida Sayang Sayang Masih Maida Awet Sampai Sekarang Itu Spray Oh Ya Bunda Sampai Disini Saja Dulu Video Yang Maida Bagikan Video Keseharian Maida Yang Bisa Maida Bagikan Semoga Ada Hal Baik Yang Masih Bisa Diambil Dari Video Maida Ini Semoga Bunda Bunda Semuanya Tidak Bosan Melihat Video Video Maida Semoga Apapun Yang Kita Lakukan Saat Ini Mendatangkan Hal Baik Untuk Kita Dan Keluarga Kita Ya Bunda Terima Kasih Banyak Untuk Bunda Bunda Yang Sudah Men-share Video Video Maida Di Tap Komunitasnya Maida Hanya Bisa Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Sampai Disini Saja Dulu Semoga Video Maida Ini Bisa Diambil Ada Hal Baik Yang Masih Bisa Diambil Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Bunda Bunda Dan Sedulurku Semuanya Akhirul Kata Maida Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Bunda Bunda Di Video Maida Selanjutnya Oh Ya Satu Lagi Jangan Lupa Nyalakan Loncang Notifikasinya Bunda Semoga Agar Bila Maida Mengupload Video Bunda Bunda Atau Sedulurku Semuanya Bisa Tau Sampai